Sudah hadir di sebelah saya, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Bapak Zainuddin Amali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Mas Raffi Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Raffi. Waalaikumsalam. Ijin Pak, Pak Menteri. Terbiasa. Pak Menpora, ini kalau kita lihat juga dari Inpres No. 3 tahun 2019, ada 10 tugas, kalau saya tidak salah, yang diberikan kepada Pak Menpora. Nah, ini apa prioritasnya? Bagaimana step by stepnya mungkin, atau mungkin juga Pak Menpora melihat ada hambatan-hambatan tertentu untuk bisa melaksanakan 10 tugas ini? Oke, jadi memang di Inpres itu kan bukan hanya saya atau bukan hanya Kemenpora yang diberi tugas, tetapi Kementerian dan Lembaga, kemudian Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota. Maka yang pertama kita segera lakukan adalah merumuskan apa yang mau kita kerjakan. Nah, setelah itu kemudian kita melakukan kolaborasi. Saya koordinasi, atau teman-teman dari Kemenpora koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena disanalah SMP, SMA, para talenta muda kita, kan gitu ya. Kemudian dengan Kementerian Dalam Negeri, karena Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota kan koordinasinya dengan Kementerian Dageri. Kemudian dengan Kementerian PUPR, Kementerian PUPR itu tentang infrastruktur. Nah, kita lakukan itu dan secara perlahan-lahan kita bersinergi dan yang pasti kita bersinergi dengan federasi, dengan PSSI. Karena mereka lah yang kita harapkan untuk technical assistance. Pada saat kita sudah menjalankan kegiatan sepak bola, kita harus beriring seiring sejalan dengan federasi, dengan PSSI. Mas Raffi sendiri kalau kita sudah dengarkan tadi, upaya nyata dari Kementerian PUPR untuk bisa melaksanakan IMPRES nomor 3 2019 ini. Tapi sebagai insen sepak bola sekarang yang terlibat memilih klub, Mas Raffi mungkin juga bisa berikan informasi kepada masyarakat, apa yang akan dilakukan oleh Mas Raffi dengan Rans Cilogon FC-nya untuk bisa memacukan pas sepak bola tanah air. Ya, contohnya tadi saya bersama Pak Iwan Budianto waktu PSSI tadi kan disitu ada seminar juga. Saya sudah menyatakan bahwa Rans Entertainment, Alhamdulillah dengan semua digital asetnya, saya siap untuk men-support sosialisasi IMPRES nomor 3 tahun 2019 dengan seluruh kota, kabupaten, dan provinsi, biar mereka juga bisa mendapatkan support-support dari pengusaha-pengusaha lokal. Rans Entertainment slotnya siap untuk mereka semuanya. Jadi bisa juga mereka, kita support di situ juga. Tapi mungkin dari kaca mata Mas Raffi pribadi, adakah hal-hal yang masih perlu diperbaiki dari sepak bola kita? Mungkin bisa jadi masukan juga untuk seluruh insat-satunya pula. Segala sesuatunya pasti kan tidak ada yang sempurna di dunia ini. Semuanya pasti akan selalu ada evaluasi, semuanya pasti akan selalu ada pembaruan. Itu sangat wajar. Tetapi apapun itu Pak Mainpora sudah meminimalisir, semuanya sudah dievaluasi dengan baik. Contohnya ini yang sangat terpenting. Saya setuju dengan Pak Mainpora bahwa banyak orang yang kurang kerasi itu karena ada indikasinya permainan skor, permainan, ya apapun itu. Nah itulah yang Pak Mainpora dengan sebut begitu kan memang kita jadinya trust dong. Karena berantem juga itu kan ibu-ibu yang mau nonton yang tadinya benar. Misalnya anaknya nih pengen lihat idolanya. Misalnya di Surabaya pengen nonton persembahian lain gitu contohnya. Ya minta orang tuanya temenin. Tapi kalau orang tuanya takut kan sayang banget. Kayaknya kalau orang tuanya ikut. Jadi sekeluarga nonton, ibu, bapak, dan anaknya. Itu kan juga buat tiket juga lebih banyak lagi. Jadi itu paling terpenting adalah trust untuk seluruh masyarakat Indonesia agar bisa percaya bahwa sepak bola kita bisa modern, bisa maju, dan bisa go interasional. Dan potensi kita besar. Apa upaya berikutnya terkait dengan sosialisasi Inpres nomor 3 tahun 2019 ini juga step-step langkah berikutnya untuk bisa menjalankan tugas yang diberikan oleh pemerintah membuat sepak bola nasional maju dan berprestasi? Ya, dengan adanya Inpres ini jelas alur pembinaan. Ya, mulai dari usia yang... Iya, bahkan di bawah SMP. Anak-anak yang SSB. Nah, itu mulai kita tata. Sebab kalau dari sejak kecil mereka tidak diatur cara main bolanya, maka itu sampai kebawa ke dia tingkat elite, tingkat senior. Nah, ini sangat penting buat kita untuk membuat kurikulum. Ya, bagi SSB, bagi anak-anak SD, SMP. Kan awalnya itu mulai dengan mereka senang. Ya. Dengan permainan, kan gitu. Nah, ada hal-hal yang kita tunggu di masyarakat. Bagi usia-usia yang masih sangat... yang usia-usia 9, 10 tahun, mereka sudah diberi porsi latihan orang dewasa, senior. Nah, karena apa? Karena memang kita tidak ada kurikulumnya, tidak ada panduannya. Nah, itu yang mau kita tata. Sehingga mereka terstruktur kemajuannya. Nah, saya berharap kepada para pemilik klub, kepada Raffi Ahmad dan teman-temannya, juga meluangkan, ya, meluangkan pembiayaan mereka untuk akademi, ya. Akademi sepak bola kan memang ada kewajiban, kan? Dan kewajiban, baik Liga 1 dan Liga 2, mereka harus membina atlet-atlet usia dini dan junior. Nah, nanti kalau sudah masuk ke tahap sebagai atlet elit, tentu itu menjadi asetnya klub. Dan bagi tim nasional, tidak akan kesulitan kita mencari atau mendapatkan talenta. Karena apa? Karena pembinaannya sudah terstruktur seperti tadi. Dan usah sudah perbincangan kami, kami akan ajak Anda juga nanti tentunya untuk bisa melihat bagaimana sosialisasi Inpres nomor 3 tahun 2019 akan berlanjut, akan berjalan di kota-kota lainnya. Terima kasih untuk perhatian Anda dan sama-sama tentunya kita menuju industri sepak bola, menuju Indonesia Maju. Sampai jumpa. Sampai jumpa.